Selain upacara bendera, perayaan hari kartini di SD Negeri Surgi Mufti I juga digelar berbagai kegiatan lainnya. Seperti karnaval, dengan berjalan kaki, dan peragaan busana adat sesantara. Aksi-aksi lucu bocah SD ini menghibur para penonton dan orang tua yang menyaksikan. Usai upacara bendera, ratusan murid SD Negeri Surgi Mufti I ini melakukan pawai berjalan kaki. Dengan masih mengenakan busana adat berbagai daerah di Nusantara. Karnaval merayakan hari kartini ini sebagai upaya mengenalkan budaya dan pakaian di tanah air. Meski berjalan kaki hampir 3 km, tak satu pun murid yang kelelahan. Mereka justru tampak senang walaupun tubuhnya dibalut kain panas di bawah terik matahari. Momen paling seru saat puluhan siswa mengikuti lomba peragaan busana adat. Aksi mereka mendapatkan aplos dari teman-teman dan orang tuanya. Sangat bagus kan, ada kemajuan di sekolah SGM Surgi Mufti I ini. Biasanya gak ada keringatan kayak gini baru tahun ini. Saya sangat mendukung sebagai orang tua, pokok sangat bagus lah. Sementara Kepala SD Negeri Surgi Mufti atau Nur Khojin mengatakan, kegiatan ini dalam rangka membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air siswa. Selain itu untuk memberikan pendidikan kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan, sehingga mampu menciptakan rasa saling menghormati. Hal ini dilakukan karena kita membangkitkan kembali rasa nasionalisme kita memperingati hari-hari besar nasional dan ini sebagai momen untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada siswa di SDN SGM Surgi Mufti I. Nur Khojin berjanji event-event serupa dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional lainnya akan kembali digelar. Dari Banjarmasin, Zenal Hakim, Ainews melaporkan.